Kelompok perlawanan Hezbollah Lebanon menembakkan lebih dari 320 roket ke Israel pada dini hari tanggal 25 Agustus 2024. Hezbollah dalam pernyataan resminya mengklaim 11 fasilitas infrastruktur militer Israel terkena serangan, beberapa di antaranya berada di dataran tinggi Golan. 11 fasilitas infrastruktur militer IDF yang jadi sasaran roket Hezbollah di antaranya pangkalan Meron, posisi artileri Neveh Ziv, pangkalan Za'atoun, posisi artileri Zaurah, pangkalan Sahel, barat Keila di Golan, pangkalan Ein Zeytim, serta barat Ramot Naftali. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan antara kedua belah pihak. Hezbollah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah respons atas tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang beberapa posisinya di perbatasan Lebanon-Israel. Israel melakukan serangan di Lebanon selatan sehari sebelumnya. Pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa ribuan rudal dihancurkan dengan cara ini. Otoritas Israel mengatakan 200 roket Lebanon diluncurkan. Bandara di negara tersebut ditutup untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran internasional akan terjadinya konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan beberapa negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan segera menghentikan aksi kekerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan meredah. Terima kasih telah menonton! Militer Israel IDF melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah yang diduduki Hezbollah di Lebanon. Serangan udara melibatkan puluhan jet tempur menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hezbollah, yang ditujukan untuk segera ditembakkan ke Israel Utara dan Tengah. Demikian keterangan resmi militer Israel 25 Agustus. Sekitar 100 jet tempur Riaef, yang diarahkan oleh Intelijen IDF, menyerang dan menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hezbollah yang berlokasi dan tertanam di Lebanon Selatan. Sebagian besar peluncur ini ditujukan ke Israel Utara dan beberapa ditujukan ke Israel Tengah. Lebih dari 40 area peluncuran di Lebanon terkena serangan selama serangan tersebut. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengkonfirmasikan serangan udara besar-besaran tersebut. Kami mengidentifikasi persiapan ekstensif oleh organisasi teroris Hezbollah untuk menyerang front dalam negeri Israel. Setelah identifikasi ekstensif, IAF dan Komando Utara mulai secara proaktif dan luas menyerang target-target Hezbollah untuk menyingkirkan ancaman yang ditujukan kepada warga Israel. Kami menyingkirkan ancaman terhadap front dalam negeri Israel. Puluhan JTAF saat ini menyerang target-target di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Kami terus menyingkirkan ancaman dan menyerang secara intensif organisasi teroris Hezbollah, kata Hagari. Masukkan perlawanan di Lebaran Hezbollah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasang target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hezbollah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayaden, unit media militer Hezbollah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hezbollah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hezbollah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hezbollah kemudian melancarkan dua serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis segerat ke Barak Gifta. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rendah menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina juga memasang sejumlah kamera pengkawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Lukaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit jadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat ledak yang diledakan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sirsan I F.I.A.T.R. Atwar, 24 tahun. Yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Roshaien. Menurut pendidikan awal IDF, para prajurit jadangan mencapai sebuah gedung di Zaytun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat empat prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat ledak yang ditanam di dinding luar gedung ledak. Ledakar itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Sedatnya empat tonel lainnya terluka parah dan tiga lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut. Kemudian meledakan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Hassam terus menghadang masukan pendudukan Israel, khususnya di Daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkenal ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Hassam disebut meledakan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jubakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur Daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayaden, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Hassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yassin 105. Serangan serba juga dilakukan Brigade Al-Fuds. Mereka menembakkan peluru anti-lapis baja ke pengangkut personer Nimr Israel di lingkungan Talal Sultan sebelah barat, Rafa. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Boros Nedzarim juga diserang dengan dua rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara martir Al-Aqso dan Brigade Salah al-Din al-Nasir, Saib-Nitir Komito Perlawanan Populer melakukan serangan kampungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Daerah Al-Balah, timur dengan mortir reguler 60 mm. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!